Buruk sangka itu haram Sebagaimana buruknya perkataan Hati jangan dikotori dengan buruk sangka Maka sebagaimana haram menceritakan kepada orang lain Maka kau tidak boleh menceritakan kepada dirimu Dan memburukkan sangkamu kepada saudaramu Janganlah engkau mempunyai buruk sangka Manakala kau mengetahui kesalahan orang muslim Dengan suatu dalil Maka nasihati dia secara rahasia Jangan engkau unggah ujaran kebencian Jangan engkau unggah berita-berita hop menjelek-jelekan orang Kalau Allah itu sudah murga tidak ada yang bisa untuk menahannya Buah buruk sangka adalah mengintai kejelekan orang Kalau orang itu sudah mempunyai buruk sangka Orang yang disangkakan buruk akan selalu diintai Akan selalu diperiksa Akan selalu diteliti Ngapain mengurusi orang lain Sementara diri kita sendiri belum tentu benar Sesungguhnya hati tidak akan merasa puas dengan sangkaan Dan ia akan mencari pembuktiannya Kalau ia sibuk dengan mengintai kesalahan orang lain Untuk apa kita mengintai kesalahan orang lain Kita mengunggah kesalahan orang lain Padahal dirinya mereka itu akan mempertanggungjawabkan sendiri kepada Allah Sementara kita mengintai kesalahan orang lain Ini sudah melanggar aturannya Allah Sudah melanggar larangannya Allah Cobalah kita meneliti diri kita sendiri Kalau memang tidak ada salah diri kita bersyukurlah Jangan kita merasa kita adalah orang yang benar Merasa orang yang suci Orang yang merasa suci Itulah orang yang bodoh Orang yang takabur Orang yang sombong Dan itu merupakan satu aib yang besar Sibuk mencari kesalahan orang lain Hukumnya haram Kalau kita diperingatkan oleh Allah Dengan Al-Quran Dengan hadis Dengan pengajian-pengajian Ternyata kita tidak mengindahkan Maka Allah akan memperingatkan dengan alam ini Coba kita bayangkan satu bulan kemarin Lombok diguncang gempa yang begitu dasyat Saat ini Tadi sore Jam 5 Sekitar jam 5 lebih 10 menit Palu Dunggalan Diguncang keba 7,7 skala rikm Terdan disertai langsung dengan tsunami Dan disitu yang diperlihatkan Coba Masjidnya roboh Pada waktu dulu di Aceh Masjidnya tidak roboh Ini menunjukkan bahwa Apa yang disampaikan oleh Rasulullah Di akhir zaman itu Masjid buahnya Masjid buah bagus-bagus Masjid indah-indah Tapi isinya kosong Ternyataannya diterjang dengan tsunami yang Begitu dasyatnya langsung hancur Sementara dulu Dan waktu Tsunami di Aceh Masjid begitu kokoh Ini merupakan satu peringkatan dari Allah Wahai kaum muslimin Wahai orang-orang beriman Isi masjidmu Isi masjidmu dengan majlis ta'lim Ramaikan masjidmu dengan ibadah kepada Allah Jangan sekedar kita menghias Secara bangunannya Tetapi isinya tidak ada Terima kasih telah menonton!